Assalamu'alaikum sahabat, kita sekarang melihat dampak awan panas di Gunung Merapi. Video ini didedikasikan kepada relawan yang meninggal menolong orang-orang di lereng Gunung Merapi. Awan panas atau wedus gembel, sebutan orang lereng Merapi, adalah satu produk ledakan Gunung Merapi yang panasnya bisa mencapai 500 derajat Celcius sampai dengan 1000 derajat Celcius. Bayangkan betapa ngerinya, di samping pemandangannya yang indah dan menyuburkan tanah, Gunung Merapi ternyata bisa membuat malapetaka. Untuk tur ini, kita memakai Jeep 4x4. Tur pertama kita akan ke tempat Mbah Marijan. Seorang tokoh yang ditugaskan keraton Jogja untuk menetap di Gunung Merapi. Beliau menolak, diungsikan, sehingga kena awan panas dan tewas seketika. Berikut, di gambar ini, inilah petilasan Mbah Marijan, almarhum. Berikut adalah rumah yang kena awan panas yang dijadikan museum, museum ini Sih Sahartaku. Kita akan lihat, barang-barang di dalam rumah, seperti ini motor, peralatan memasak. Semuanya berwarna abu-abu, rusak berat, tidak bisa dipakai lagi. Bayangkan saja, tiba-tiba awan panas masuk ke dalam rumah, membakar semuanya. Pastilah tewas kalau manusia atau makhluk-makhluk hidup lainnya. Berikutnya, kita akan ke spot yang dibilang, bunker kaliadem yang terbuat dari semen beton, yang dimaksudkan untuk apabila ada bahaya awan panas, penduduk atau orang-orang di sekitarnya bisa masuk ke dalam untuk berlindung. Namun, apa yang terjadi, biasanya awan panas itu melewati kaliadem, namun ternyata awan panas ini naik ke atas dan menuju kepada bunker itu sendiri. Semua penduduk lari, tidak mau masuk ke bunker ini, ternyata dua relawan masuk ke dalam bunker dan tewas terbakar. Sebelumnya, kami tidak tahu kalau ada dua relawan meninggal di dalam bunker ini, kami masuk ke dalam. Baunya ternyata tidak enak. Tidak tahan terlalu lama, kami akhirnya keluar. Hanya berfoto-foto di muka pintu bunker tersebut. Inilah yang dibilang takdir. Takdir baik dan buruk tidak bisa dihindari oleh manusia. Itu semuanya adalah ketetapan Allah SWT. Berikutnya, kami berfoto-foto untuk mengambil momen sebagai kenang-kenangan. Di belakang sana terlihat ada jurang, itulah kaliadem. Biasanya awan panas meluncur beserta batuan material, menyusuri kali karena mengikuti topografi dari daratan dari puncak Merapi terus ke bawah. Tapi ternyata mungkin karena kecepatan awan panas tersebut, dia naik ke bukit mendatangi bunker yang kita lihat tadi sebelumnya. Ahli gunung api menyebut awan panas adalah pyroklastik. Tips kalau ada bencana gunung menetus, hanya sederhana, lari sejauh-jauhnya untuk menghindari awan panas ataupun bom, yaitu batu-batuan yang meluncur ke angkasa dan jatuh kembali ke bumi yang bisa menimpa manusia. Demikian sahabat, jangan lupa di subscribe, like, and share. Sampai ketemu lagi di tempat wisata lainnya.